Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan dan di video ini, saya mau ngebahas tentang bagaimana caranya hidup dari dividen saham berapa sih modal yang dibutuhkan untuk bisa hidup dari dividen saham, bagaimana memilih perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten, dan lain sebagainya ingin tahu selengkapnya? Stay tune terus di video ini Oke, nah jadi di video ini saya mau membahas persiapan kalau misalkan teman-teman ingin hidup dari dividen saham, saya pun juga termasuk orang yang beruntung karena sejak tahun 2016 lalu semua pengeluaran saya, baik untuk pengeluaran rumah tangga traveling, dan pengeluaran lainnya bisa di cover dari dividen saham nah pertanyaannya adalah, berapa sih modal yang dibutuhkan untuk hidup dari dividen untuk menghitung berapa modal yang dibutuhkan untuk bisa hidup dari dividen cara yang paling umum dan sederhana digunakan adalah dengan menghitung pengeluaran bulanan dikali 300 loh, kenapa harus dikali 300 Korifan? ini saya jelasin ya jadi, asumsikan pengeluaran bulanan kamu adalah 10 juta per bulan maka untuk bisa hidup dari dividen saham kamu butuh dana investasi sekitar 10 juta rupiah dikali 300 yaitu sekitar 3 miliar rupiah nah, 3 miliar rupiah ini kita tempatkan di saham yang membagikan dividen kita asumsikan pakai rata-rata yaitu 4 persen per tahun maka kamu akan mendapatkan dividen 4 persen dikali dengan 3 miliar sama dengan 120 juta per tahun atau 10 juta rupiah per bulan jadi, angka 300 tadi adalah pengali dengan asumsi kamu berinvestasi di saham yang memberikan dividen 4 persen nah, angka 300 tadi bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung dari berapa dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan tapi kalau kita pakai rata-rata dividen yang dibagikan emiten di Bursa Efek Indonesia angka dividen yield 4 persen masih masuk akal karena cukup banyak perusahaan yang membagikan dividen dengan yield di atas 4 persen nah, jadi kamu bisa sesuaikan perhitungan di atas sesuai dengan pengeluaran kamu mengacu pada tabel berikut ini ya nah, jadi kalau misalkan pengeluaran rumah tangga kamu lebih besar nih misalkan 20 juta per bulan maka kamu butuh dana investasi sekitar 6 miliar rupiah kalau pengeluaran rumah tangga kamu sekitar 30 juta rupiah per bulan maka butuh dana investasi 9 miliar rupiah dan seterusnya nah, sebagai catatan tambahan cara ini memang tidak sempurna untuk menghitung dana yang diperlukan untuk bisa hidup dari dividen karena cara ini yang pertama belum memperhitungkan faktor inflasi pertahunnya dan yang kedua juga belum memperhitungkan risiko emiten membagikan dividen di bawah ekspektasi namun setidaknya cara tersebut bisa menjadi bayangan untuk kamu menentukan berapa angka yang mau kamu tuju untuk hidup dari dividen nah, pertanyaan berikutnya adalah for ifan bagaimana kalau saat ini modal saya belum cukup tidak bisa dipungkiri belum semua orang sudah mencapai angka yang dibutuhkan untuk bisa hidup dari dividen seperti ilustrasi yang saya berikan sebelumnya kalau memang saat ini modal kamu belum cukup saran saya jangan memaksakan diri untuk hidup dari dividen dulu saya pun juga tidak terlalu terburu-buru untuk hidup dari dividen dan saya pribadi baru bisa hidup dari dividen yaitu tahun 2016 lalu nah, kalau modal kamu belum cukup nih untuk hidup dari dividen ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan yang pertama adalah perbesar active income kamu misalkan dengan cara mencari penghasilan tambahan atau set hasil nah, dengan menambah keran pemasukan maka kamu akan selangkah lebih dekat untuk mencapai modal yang dibutuhkan dan yang kedua coba manage pengeluaran kamu nah, sejalan dengan upaya untuk memperbesar active income coba kamu review lagi nih apakah ada pengeluaran yang bisa kamu tekan buat tempat lainnya adalah berapa alokasi dana yang bisa kamu masukkan ke dalam pos investasi setiap bulannya yang ketiga adalah perbesar investment return nah, kamu juga bisa mempercepat perjalanan kamu menuju angka yang dibutuhkan untuk hidup dari dividen saham dengan memperbesar investment return kamu ya, misalkan dengan memperbesar alokasi dana ke value stock atau saham-saham yang memiliki valuasi terdiskon yang keempat adalah reinvestasi nah, jadi setiap kali kamu taking profit atau mendapatkan dividen ya, sebisa mungkin jangan ditarik melainkan diinvestasikan kembali ke saham-saham yang terdiskon jadi, ibaratnya bola salju makin lama dana investasi kamu akan semakin besar dengan beberapa cara tersebut mudah-mudahan kamu bisa lebih cepat mencapai angka yang dibutuhkan untuk bisa hidup dari dividen nah, pertanyaan berikutnya adalah Korifan bagaimana cara mencari dividen stock nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai angka yang dibutuhkan untuk bisa hidup dari dividen dan juga apa yang harus dilakukan apabila kita belum mencapai angka tersebut selanjutnya saya mau share bagaimana cara mencari dividen stock dividen stock adalah istilah yang digunakan untuk mencari saham-saham yang membagikan dividen di atas rata-rata nah, kalau kamu ingin mencari dividen stock ada dua rasio nih yang bisa kamu perhatikan yang pertama dividen payout ratio atau disingkat DPR dan yang kedua adalah dividen yield atau DY nah, kita bahas yang pertama dulu ya yaitu dividen payout ratio nah, dividen payout ratio ini kita bisa dapatkan dengan formula dividen dibagi dengan net profit atau laba bersih dikali dengan 100% nah, jadi dividen payout ratio ini adalah rasio yang membandingkan besarnya dividen yang dibagikan perusahaan dengan laba bersih yang diperoleh perusahaan misal dividen yang dibagikan adalah 50 miliar rupiah sementara laba bersih perusahaan adalah 100 miliar rupiah maka dividen payout ratio adalah 50 miliar dibagi 100 miliar dikali 100% sama dengan 50% nah, jadi kalau kalian ingin mencari dividen stock upayakan mencari perusahaan dengan dividen payout ratio atau DPR di atas 50% yang kedua adalah dividen yield nah, dividen yield ini bisa kita dapatkan dengan formula dividen per share dibagi dengan harga saham dikali dengan 100% dividen yield ini adalah rasio yang membandingkan antara dividen per lembar saham yang dibagikan perusahaan dengan harga saham misal dividen yang dibagikan perusahaan adalah 25 rupiah per lembar saham sementara kalian memegang saham perusahaan tersebut di harga 500 rupiah per lembar maka dividen yieldnya adalah 25 rupiah dibagi 500 rupiah dikali 100% sama dengan 5% kalau kalian ingin mencari dividen stock upayakan mencari perusahaan dengan dividen yield di atas 4% nah, supaya lebih jelas kita langsung coba aja ya hitung dividen payout ratio dan dividen yield dengan studi kasus misalkan disini saya gunakan adalah ADMF atau PT Adira Dynamica Multifinance sebagai contoh kasus anyway, ini bukan rekomendasi saham ya tapi ini adalah contoh kasus jadi kalian tetap perlu untuk melakukan research sebelum memutuskan untuk investasi nah, ADMF ini di tahun 2022 kemarin membukukan laba bersih 1,6 triliun rupiah dan di tahun 2023 ini ADMF membagikan dividen sebesar 803 miliar rupiah untuk kinerja tahun buku 2022 artinya dividen payout ratio ADMF untuk tahun buku 2022 adalah 803 miliar dibagi dengan 1,6 triliun dikali 100% sama dengan 50% nah, jadi angka 50% ini sudah meet the criteria yang kita tetapkan di awal tadi jika dibagi dengan lembar saham yang beredar dividen yang dibagikan oleh ADMF adalah 803 rupiah per lembar saham nah, asumsikan kamu adalah pemegang saham ADMF dengan harga pembelian rata-rata 9.925 per lembar saham maka dividen yield yang akan kamu dapatkan adalah 803 rupiah dibagi 9.925 rupiah dikali 100% sama dengan 8,1% atau di atas kriteria 4% yang tadi kita tetapkan di awal cuma kamu perlu perhatikan juga nih apakah di tahun-tahun berikutnya ADMF ini akan konsisten membagikan dividen dengan dividen payout ratio di atas 50% dan dividen yield di atas 4% atau tidak karena tidak ada jaminan bahwa di tahun-tahun berikutnya perusahaan akan membagikan dividen yang sama dengan tahun ini nah, oleh karena itu alangkah baiknya kamu coba periksa historical dividen setidaknya 3 tahun ke belakang karena ada juga nih perusahaan yang membagikan dividen besar di tahun ini tapi di tahun-tahun sebelumnya dividennya tidak sebesar itu ya biasanya ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komoditas nah, sekarang kita coba cek historical dividen ADMF beberapa tahun ke belakang nah, dalam kasus ADMF dalam 3 tahun kebelakang ADMF konsisten membagikan dividen dengan dividen payout ratio di atas 50% dan dividen yield di atas 4% maka bisa dikatakan ADMF ini cocok dikategorikan sebagai salah satu dividen stok oke, itu tadi pembahasan tentang bagaimana kita mempersiapkan hidup dari dividen saham nah, tadi kita sudah membahas nih ya, berapa modal yang dibutuhkan supaya kita bisa hidup dari dividen apa yang harus dilakukan kalau saat ini modal kita belum cukup bagaimana mencari dividen stok beserta contohnya dan lain sebagainya nah, jadi sebenarnya hidup dari dividen bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan dengan catatan belilah saham yang berfundamental sehat agar kedepannya perusahaan bisa terus konsisten membagikan dividen kepada para pemegang saham nah, kalian sendiri gimana nih setelah menonton video ini jadi pesimis atau malah justru jadi optimis nih suatu saat nanti saya bisa hidup dari dividen coba share di kolom komentar ya, saya doakan semoga semua penonton di channel youtube ini juga suatu hari nanti bisa hidup dari dividen dan seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like subscribe, share dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video saya yang lainnya akhir kata salam dari saya Rifan Kumnewon Indonesia Value Investor sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati